Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sehat-sehat cekik? Alhamdulillah Terima kasih banyak Sampai dengan hari ini kita telah melaksanakan Event Beautiful Malino yang kelima kalinya Dari tahun 2017 Sampai dengan hari ini Dan berkat Doa Dukungan dari kita semua Seluruh masyarakat Kabupaten Doa dan Sulawesi Selatan Akhirnya Event Beautiful Malino Sudah masuk menjadi kalender event Tetap dari Kementerian Pariwisata Republik Indonesia Bisa menyesuaikan Tolong sesuaikan Ibu Di Tolong tambahin disuruhnya Iya 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 Tapi yang ini di depan panggung Karena sebentar ada atras ekraksi Jangan sampai Terjadi hal-hal yang tendinginkan Yang berada di depan panggung ini Nanti kena Jadi boleh agak sedikit Dikosongkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sehat-sehat cekik Alhamdulillah Alhamdulillah Terima kasih banyak Sampai dengan hari ini Kita telah melaksanakan Event Beautiful Malino Yang kelima kalinya Dari tahun 2017 Sampai dengan hari ini Dan berkat Doa Dukungan Dari kita semua Seluruh masyarakat Kabupaten Goa Dan Sulawesi Selatan Akhirnya Event Beautiful Malino Sudah masuk Menjadi kalender event Tetap dari Kementerian Pariwisata Republik Indonesia Dia sudah masuk Sebagai karisma event Dan mudah-mudahan Ini mampu dipertahankan terus Sehingga insya Allah Akselerasi ekonomi Pembukaan lapangan kerja Menurunkan penangkulan dan kemiskinan Bisa kita lakukan di Kabupaten Goa ini Bapak Ibu sekalian Saya juga ingin menyampaikan kepada kita semua bahwa Event Beautiful Malino ini Kemungkinan menjadi event Beautiful Malino terakhir bagi saya Mudah-mudahan kita akan ketemu di event Beautiful Malino Lagi dalam kapasitas jabatan yang lain Amin Amin Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Luar biasa Itu tolong kita ingat baik-baik Dengan posisi dengan yang lain Pasti lebih besar gitu di Full Malino Apalagi kalau Ada Sekretariat Daerah Ada Sekretariat DPRD Ada Polres Goa Ada ke Polres Goa Ada Dantim 149 Goa Ada Dinas Pemadam Kebangkatan Ada Inspektorat Kabupaten Goa Ada Kementerian Agama Kabupaten Goa Kejaksaan Negeri Goa Ada Pemadam Pengelolaan Keuangan Daerah Ada Rumah Sakit Umum Daerah Sehyusun Ada Dinas Pendidikan Ada Dinas Pendapatan Daerah Ada Dinas Rumah, Kawasan Pemukilan dan Pertahanan Ada Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik dan Persatian Ada Dinas Padahal, padahal capek-capek Musa-musa bikin tanya tolong Iya Betul sekali Kak Adi Sekali lagi Tampak dari kejauhan Sudah Bunyi-bunyi dari tadi ya Ini dari Sanpol PP Keumpatan Goa Yang siap akan Memulai untuk Deville yang pertama Sebagai pembuka kita Keumpatan Goa Kembali Siap akan poured kejauhan Pak Adi kejauhan Kembali Kembali Kisah 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 Kembali Kisah Kisah Kembali Kejauhan Kisah Kisah Terima kasih. 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 surat daerah Kabupaten Goa membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan juga tugas pembantuan oleh perangkat daerah dimimpin langsung oleh Inspektur Daerah Kabupaten Goa Bapak Haji Adi Asis SH MSI bersama Ibu Inspektur dengan jumlah perusahaan inung 30 orang kok liat ini ayam jagonya kalau yang begini ya ini ayam nih bukan ayam itu Bipi jatuh Hai baik dari Srikandi Timur atau Fatima Amentensa Sabarani tamatolali sang baineta Iyanirewa rimatana arinra pepe aja metarikamate labiri pasukan balirata Buta Goa yang artinya berdiri gagah berani tak berpaling wanita kita dia pemberani di matanya membara api merah menang atau mati ya pasukan balira Tanah Goa dari Fatima menggabarkan sosok anak dari Sultan Hasanuddin yang juluki Garuda Betina dari Timur keberanian dari Fatima Dain Takuntu dalam melawan penjajah dengan pasukan balira perempuannya menjadi cerita tersendiri di Tanah Goa sosok cantik dan jiwa berani berdiri gagah berkasa menjadi identitas tersendiri bagi sosok Fatima sehingga ketika ia hanya berdiri memegang balirannya hal ini bisa menggetarkan hati yang melihatnya baik sepeda motor untuk juara kedua ada sepeda listrik sepeda listrik dan juara ketiga ada TV 43 inch oke nah jangan salah harapan juga ada harapan harapan satu ada TV 32 inch oke hadiah kedua dispenser oke hadiah ketiga ada vakum cleaner nah juara favorit juga ada ada hadiahnya speaker aktif oke jadi besok jangan kemana-mana untuk menunggu pengumuman ya nah hadiah ini speaker aktif itu juara harapan bisa dipakai dengar musik sama-sama ya iya kalau tidak dapat speaker aktif hiper aktif hiper aktif lain dong ya kak Adi ya oke selanjutnya kita sambut dari Kementerian Agama Kabupaten Goa tabe bapak ibu yang di sebelah sana jangki korong melintas-melintas lewat ki peserta tabe buku etapa buku maandang buku benda buku kala buku 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 Kementerian Agama Kabupaten Goa Kebetulan di depan ini baru pulang haji Langsung ke karnaval Baru sang kuliah baju ikram Ada baju kosna di dalam Kasih ibu ke kita Luar biasa ya Ini baru turun dari pesawat Haji langsung cepat ikut karnaval sayang Ikut karnaval Baru ada spiderman Itu artinya spiderman saja Ikut karnaval Yang akan sama-sama bergabung Untuk Devile selanjutnya Dari pesakit nomor Sebelas Oh iya Ini dinas perumahan kawasan permungkinan dan pertanahan Sekali lagi dari dinas perumahan kawasan permungkinan dan juga pertanahan Berkitar suaranya warna Berkitar suaranya warna Terima kasih Terima kasih oke terima kasih ya kita informasikan bahwa ini ada dua gap mohon baik selanjutnya dari rumah sakit umum daerah selamat menikmati 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 dengan terima kasih terima kasih selamat menikmati terima kasih terima kasih selamat menikmati 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 ketenangan manikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kompirasi osி selamat menikmati aldat salamat menikmati Visioner Bapak Detrandus Arifuddin Saini dan Sekretaris Dinas yang selalu energi Ibu Widya Restusi Hasan. Kita sambut dengan meriah dengan kostum maskot yang mengadopsi budaya flora dan flona. Setiap bagian dari kostum menceritakan keselarasan sebagian usaha pelacaraan lingkungan. Dan sekali lagi mari kita sambut Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Persandian Kabupaten Goa. Ya. Koboy. Koboy. Kita lihat tadi dari Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik dan Persandian. Selanjutnya. Selanjutnya. Badan Penanggulangan Bencana Daerah. 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 oke sekali lagi gimana suaranya dari dinas penanggulangan bencana daerah oke baik selanjutnya kita akan menyambut penampilan dari badan kepegawaian dan pengembangan SDM nomor 14 masih koordinasi oke silahkan ini anak-anak ini anak-anak tepuk tangan dulu untuk badan kepegawaian dan pengembangan SDM tadi kayak mereka tawuran ya baik selanjutnya kita sambut dari dinas kooperasi usaha kecil dan menengah Kabupaten Goa membina UMKM ini dinas kooperasi dan 2KM Kabupaten Goa mengusung tema flora dan fauna melalui moment beautiful malino harmony of malino perpaduan antara alam dan kehidupan manusia dimana produk unggulan Kabupaten Goa bahan dasar utamanya menggunakan bahan baku flora terlain babia markisa kerupus singkong keripi pisang kopi dodol markisa sedangkan yang termasuk fauna terlain ada abon ikan pak luce telur asin dan juga otak-otak bandang presto dan berbagai bahan olahan lainnya kooperasi modern UKM naik kelas rewa ko goa ini lewat-lewat kata dia panasnya matahari baik selanjutnya kita sambut baik kita sambut dinas pemuda dan olahraga Kabupaten Goa disporo menerapkan prinsip mensana di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat ada skubidu-midu singa itu kak sumpah bersama jadi ada ini baik kita lanjut lagi untuk peserta nomor 23 dinas kesehatan banyaknya sana perawat-perawat tukang sunti nah nah sunti lagi dinas dinas kesehatan dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Kesehatan Keputaten Goa Bapak Dr. Gigi Abdul Haris Sekretari Sinan Seketan Bapak Muhammad Sahir SKMMKES beserta seluruh jajaran dan diwakili 26 puskesmas tersebar di 18 kecamatan 166 desa keluarga melibatkan diri dari 50 personil karnaval mewakili keluarga besar dinas kesehatan dan Kepala Puskesmas Sekap Goa ini dengan tema Papua dengan keunikan dan kekayaan flora dan faunanya Kepala Dinas Kesehatan dari Dinas Kesehatan Alkabuk Teng Goa Eh ada orang di belakang Soundership Soundership Eh bisa panggilan satu Lewat mi kurban Oke selanjutnya kita sambut ini dia Dari Dinas pengendalian Penduduk Dan keluarga Berencana Barusan dari Dinas pengendalian penduduk Dan keluarga berencana kotaan goa yang dipimpin Langsung oleh kepala dinasnya Bapak Sofian Daud Estas MM mengusung tema Harmonisasi flora dan fona di kota Malino Indahnya bukit-bukit bunga Dan kopu-kopu kehadiran muda di bukit pinus Dan kerinci-kerinci yang lucu Semuanya menumbuhkan rasa rindu dan romantis Di hati kita masyarakat kotaan goa Yang dipresentasikan oleh karakter bapak bupati Dan ibu ketua tim pengarah PKK kotaan goa Sebagai pemimpin di kompati goa yang sedang siasa tampil romantis Kromatisan dan kegompakan tersebut telah memberikan inspirasi kerja dari DPPKB untuk mengungkir prestasi Tengke dua tahun terakhir DPPKB telah mendapat beberapa penghargaan terkait Bangga kecana Yaitu penghargaan satya rencana Wira karya bagi bapak bupati goa di tahun 2023 Penghargaan bangga la karya kecana bagi ibu ketua tim pengarah PKK kotaan goa di tahun 2024 Penghargaan darma karya kecana bagi bapak wakil Bupati selaku ketua TPPS kotaan goa di tahun 2024 Penghargaan darma karya kecana bagi kompati goa di tahun 2024 Ayo Ting Ting, rambutnya ngeriting Cakap cegas tancing itu penting Teka ke pasar baran, dino Jangan lupa beli magis Sehari ini kita di Balino Ayo kita bikin romantis Tanaman panah dan Odiko Dora Kampang Denggoa Curianya jalan Lucu ya Dia senyum-senyum terus loh Eric Harus senyum Kak Adi Kalau gak musuh gak mungkin boleh semenang Kalau begini senyumnya ini senyum-senyum minta nomor WA Oh boleh ya Cati kali Cati Cati Terima kasih Apa itu? Kepiting Bukan, Udan Sipto Kau tahu Tapi kenapa banyak bulunya? Oh, kutahu ini bukan Udan Sipto ini Apa? Udang berbulu domba Oh, ini Singa dong Serigala berbulu udang Oke Sabar Iya Dari Dinas Perikanan Kabupaten Goa Hadir di Kota Buka Malino Untuk menyusaskan dan meramaikan Beautiful Malino yang dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Perikanan Bapak Haji Marsuki SOS MM Dan Sekretaris Dinas Haji Najamudin SHMH Dan seluruh jajaran dengan tema Mari menjaga ekosistem laut Yang beraneka ragam Dalam dika ekonomi biru Menuju Indonesia emas Ada pantunnic Ada daratan Ada lautan Lautan yang dalamnya Tenang airnya Hidup tak perlu ketakutan Sumber daya ikan Tiada Habis Nyetak Ada akuamen di depan Ini konsepnya Raja Laut Poseidon Seksis dan jajaran Biota Laut Ada Putri Duyung Gurita Kepiting Ubur-ubur bintang laut Silahkan dari Dinas Perikanan Coba kali akuamennya Mana akuamennya Dinas kependudukan dan pencatatan sipil nomor 21 Oke ini dari Duk Capil ternyata ya Dinas kependudukan dan pencatatan sipil Duk Capil Kami hadir dalam harmoni-harmoni kebersamaan Kebersamaan yang membuat kita satu-satu inovasi satu tahun Dengan tema melayani dengan setulus hati Inilah pasukan Dinas kependudukan dan pencatatan sipil Yang dipimpin oleh Kepala Dinas Edi Sucipto SPI MM GOLAH Selanjutnya dari Dinas Sosial Kabupaten GOLAH The historical of Pakarena Pakarena berasal dari kata dasar karena Yang dalam bahasa makasar yaitu main Pakarena merupakan salah satu dari lima tarikh klasik selawesi selatan yang paling terkenal Yaitu trajektor yang senang nusantan juga lahir dan berkembang dalam kultur dan tradisi di Sulawesi Selatan Pakarena memiliki makna yang menggambarkan perempuan yang lembut Mewakili sifat perempuan asli Goa yang sopan, setia dan penuh hormat Sifat-sifat perempuan goa yang menjadi harmoni kebutuhan manusia seteguhnya Dan menunjukkan salah rasa hidup Pisang hijau The harmony from pisang hijau Kostum by Rio-Rio Bon Carnival Pisang hijau merupakan makna dari Sulawesi Selatan yang sangat fenomenal Karena rasanya yang sangat nikmat Jajanan tradisional ini terbuat dari buah pisang yang dikukus Lalu dibuat dengan adonan berwarna hijau Disajikan dengan kuah santan dan sedikit sirup dan es patuh Kostum ini representasi dari ide Dan gagasan yang hebat oleh para pendahulu penciptakan resep Makanan tersenian yang terbuat dari buah pisang Kita sambut Ini dia Dinas Sosial Kabupaten Goa Oke kita lanjut kembali Kita lanjut kembali Dari Nomor 28 ya Kita harus cek dulu nomornya Kak Adi Manti Oke Dari Dinas Penanaman Modal Kabupaten Goa Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Kabupaten Goa Ini dipimpin langsung oleh Kadis Hati Indra Setiawan Abbas SOS MSI dan Sekretaris seluruh ASN serta non ASN Maskot dari DPM PTSP mengusung tema Harmony of Malino Yang merupakan presentasi dari flora dan fauna yang ada di Malino Dimaknai dengan pentingnya kesatuan dan semangat sinergi dalam pembangunan dan pelestarian ala Malino yang bertujungannya Untuk menyatukan guna mencapai kota bunga yang lebih baik dan lebih indah Mari kita bersama-sama menjaga pelestarian kesimbangan dan keserasian lingkungan ala Malino Malino Ketawa-ketawa gitu ya Teriak gitu Ya dari tadi kan Penanaman Modal Penanaman Modal Penanaman Modal Apa kan tuh Maiko dong Perhubungan Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Kewaten Goa Dinas Perhubungan Kewaten Goa Dinas Perhubungan Kewaten Goa dipimpin oleh Dinas Perhubungan Bapak Firdaus etos MSI bersama Ibu Sekretaris Tinas Perhubungan Ibu Madede yakni Pus Pitarini STMT dengan jumlah peserta kanapal 18 orang maskot utama adalah bunga sepatu di Amerika Utara kembang sepatu umumnya dikenal sebagai Rose of Sharon yang melembangkan pengantin perempuan yang sempurna keistimewaan kembang sepatu adalah mampu menyerap polusi dan CO2 hal ini sering dengan tugas Tinas Perhubungan dalam mengurangi kemacetan lalu lintas yang salah satunya adalah untuk mengurangi polusi oh ini tema-tema pot ya makanya ikut di belakang kumbang-kumbang ya ada kumbang-kumbangnya menjadikan serbuk sari kumbang yang melakukan penyelupukan jadi ibaratkan kumbang adalah petugas Tinas Perhubungan yang selalu menyebarkan rasa aman nyaman, tertip lalu lintas penciptaan sosial lalu lintas yang teratur dan tertata dalam wilayah Katu Bateng Goa jumlah bunga segar yang digunakan peserta kanapal terjadi 1600 takai ditambah 3 semula yang lain daun dari Dinas Pemberdayaan dan Perhubungan dan Perhubungan Anak Kabupaten Goa dengan nomor 31 saya di dekatnya wow gimana Ki Cita? gimana Ki? gimana Ki Om? oh diarmi masih menonton Kak iya apa kebawa itu dek? nanti jemput Mas sudah jemput ada yang mau keranjang-keranjang Alphamartin menonton Kak saya 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 MC Upak ya oke thank you oke selanjutnya nomor 20 dari Dinas Koperasi Usaha Kecil yang menikah ini 20 disini oh iya pariwisata dan kebudayaan maaf di Pak Bupati gara-gara kita kasih tak beginian jadi kayak salah fokus itu Mindara tadi kamu disitu iya oh dinas pariwisata kamu patahin doa cantiknya perinya tadi iya tau bang kalau begitu besar ya apa bisa di terbang tidak maksudnya pesayapnya erik ya oke ini siap-siap langsung dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Goa berikut ada barisan dan dari Dinas Perpustakaan Kabupaten Goa dipimpin oleh Ibu Kepala Dinas dan Bapak Sengger Taris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Goa mengenakan pakaian laksana putri dan pangerang dari dalam dunia dongeng dengan musuh tema Harmony of Culture menggambarkan harmoni antara berbagai budaya dari berbagai negara di belakang Ibu Kepala Dinas dan Bapak Sekretaris Dinas ada dua maskot yaitu maskot buku dan maskot kabinet yang mewakili dua bidang yaitu bidang Perpustakaan dan bidang Kearsipan dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang penting ada Pak Bupati yang penting ada lewat lewat yang penting ada ibu sama-sama juga yang bisa naik domba-dombana bikin kalau laki jatuh-jatuh itu kapas kubusur tidak ditahui yang mana minum tadi yang jatuh kapas oh ini agak kuning kuning karena kita tadi ini baik langsung dari Dinas pekerjaan um dan penataan ruang Kabupaten Goa burung elang itu burung balang koa kenapa kodok kenapa kodok parunya itu burung elang bengkok mami apa kodok mono pinto kalau begitu memang begitu betul kura-kura betul kura-kura kura-kura dalam perahu iya kura-kura tidak tahu oh naik kura-kura celana nama siapa itu dijemuran diambil diambil saya lihat kura-kura di stirki kaya kura ini kura-kura apa ini lewatnya motor ini tidak ada harga dirinya dinaiki apa itu lanjut dari Dinas pemberdayaan masyarakat desa kabupaten goa oh iya turun ke sedikit oh desa men eh kenapa tidak kali ya kak dulu tempat dinas pemberdayaan masyarakat desa kabupaten do goa ini dia ini dia ini dia sekarang selanjutnya dari dinas lingkungan hidup kabupaten goa apa malah selamat kecil ayo wam rumah bang gimai ini ini benar dia kek ini tinggal 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 ingat Lama sekali kondos timbanya Tidak tahu Tidak tahu Ada caro-cara muka Siapa mau serbu Gladiator Ini jewek-jeweknya juga serbu Siapa ini Tapi baru sangku tahu Badan perencanaan pembangunan Daerah Kabupaten Dengan semangat menyala Dan harmoni yang terpadu Badan perencanaan pembangunan daerah Bapeda Hadir membawa visi pembangunan berkelanjutan Melalui perencanaan pembangunan berbasis data yang akurat Pengembangan ekonomi yang inovatif Dan pengelolaan sumber daya alam yang bijaksana Bapeda berkomitmen dalam menyusun strategi perencanaan pembangunan daerah yang berdasarkan prinsip berkelanjutan dengan menjaga lingkungan Memerangi ketidaksetaraan dan memastikan kehidupan yang layak bagi semua orang Bersama seluruh element Bapak dah bergerak mewujudkan kebuatan Goa maju, unggul, dan berkelanjutan Dari Goa untuk seluruh selatan Dan Indonesia yang lebih gemilang Inilah langkah yang nyata Menuju masa depan yang cerah Thank you dari Bapeda Pada perencanaan pembangunan daerah Next destination Kita langsung menuju ke badan kesatuan bangsa dan politik Kabupaten Goa Oh namanya kita diajar menghitung Kenapa kayak senam lansian Kembali menyegarkan otak kita untuk menghitung matematika Kita masuk untuk dari Dinas Pertanakan dan Perkebunan Peserta kenavel berikutnya ada Dinas Pertanakan dan Perkebunan Kabupaten Goa Rumungan dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Pertanakan dan Perkebunan Ibu Suh Riyati Didampingi Sekretaris Dinas Bapak Muhammad Khairul Aswar Bersama dayang-dayang cantik dan pejantan tangguh Kali ini Dinas Pertanakan dan Perkebunan mengusung subtema harmoni susu dan kopi Hasil kreativitas para koboi peternakan dan para pemetik kopi perkebunan Mempersembahkan sebuah koreografi yang kompak dan enerjik Menyatu dalam balutan busana warna-warni yang ceria dan meriah Tarian persembahan mengandung makna simbolik Yaitu sebuah perpaduan yang harmoni menggambarkan keceriaan pertenang Pemerah susu dengan petani pemetik kopi Bapak Bupati dan seluruh hadirin Ini kita saksikan bersama persembahan Dinas Pertanakan dan Perkebunan Kabupaten Goa Ketenaga Kerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Goa Dibimpin oleh Bapak Muhammad Sabir Bangsawan Bertekad membajukan ketenaga kerjaan dan ketransmigrasian Dalam rangka mendukung program pemerintah Kabupaten Goa Menurunkan jumlah pengangguran dengan berfokus pada peningkatan kompetensi tenaga kerja Penempatan dan kesempatan kerja Hubungan industrial serta pengembangan kawasan transmigrasi dengan moto Tingkatkan kompetensi dan produktivitas Dinas Ketenaga Kerjaan dan Transmigrasi memakai kostum Floreno Fona dengan maskot oleh Bapak Kadis Serta sekretaris dinas dengan kostum burung Garuda Tapu tangan oleh Dinas Tenaga Kerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Goa Baik selanjutnya tapi keren sekali penampilan Daryano Meskipun lewat tapi memberikan makna ya Kita lanjut Dinas Perdagangan dan Perindustrian Berusaha dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Di bawah pimpinan PLT Kepala Dinasnya Bapak Sofian Daud SOS MM Mengusung tema Harmonisasi Fauna di Kota Malino Hasnah kehidupan hewan yang hanya hidup di lokasi tertentu dalam batas wilayah yang sempit Berbagai dari jenis fauna biar yang bisa habis dan ambil lewat kita bacakan ya Berapa jenis fauna menjadi spesies akhirnya punah Maka kelangsungan hidup yang lain juga akan berubah menampilkan indahnya Warna kupu-kupu keindahan kupu-kupu atau kalilawar ini Oh ya Iya Menciptakan beragam karakter masyarakat Kota 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 yang meningkat sejahteranya Di bawah pimpinan Bapak Bupati dan Wakil Bupati Hanya numpang bernafas Numpang lewat Pak di kodohan Tapi bagus tau kostumnya Kadang juri ya Oke Selanjutnya dari PDAM Tirta Jenebera Inilah dia penampilan nomor urut 41 Dari perusahaan umum daerah air minum Tirta Jenebera Kabupaten Goa Tema ini mencerminkan pentingnya keharmonisan antara manusia dan alam Mengingatkan kita untuk menjaga kesimpangan dan menghormati kebuatan alam Pertuncukan ini tidak hanya menekankan pada pencana yang sendiri tetapi juga pada protes pemulihan kebersamaan dan solidaritas masyarakat yang terkena dapat terkembangkan dengan demikian Pertuncukan ini mengandung pesan moral yaitu untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya hidup keluarga dengan alam yang mencapai harmonisannya Dari perusahaan umum daerah air minum Tirta Jenebera Kabupaten Goa Oke kita lanjut lagi untuk selanjutnya Dari tadi berdiri di sana Balitbangda Kabupaten Goa Yes Jenebera Terima kasih Selanjutnya kita sambut dari Bang BRI Sungguh minasa Selanjutnya kita Beri Sungguh minasa Pantasan Beri lewat begini langsung Seperti mau ke akak kredit Mau ke kur Adakah kur Bisa kah Bisa 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 Beber Bisa 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 Tahan Oke selanjutnya From kecematan Siangon San mana? Masih Jawa San Kemudian kecematan Barombong Barombong Iya Ayo Pak Rombong Weh tinggi high hill nya Tawa Oh Gue udah bilang Atau hati-hati kecantik Tidak kalau masukin memang Pak Polaris Tinggi high hill nya Tawa Hahaha Betul Ada rasa pisang Rasa pandan Dan rasa strobe Ada rasa lirik Ya hati-hati kecantik Iya Lewat Ji Oh 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 iya Oh iya Oh iya Oh iya Oh iya Oh iya Iya betul Yang peti Tawa banyak bunga-bunga Iya Wow 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 Menghadirkan kuatingnya Ya Silahkan Selanjutnya Dibelakang dari barombong kita lanjut ke kecamatan Bontonopo 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 masuk-masuk oke dari Bontonopo kalau terkenal ada istana di atas awan ini bisa terkenal istana di atas kepala tapi kenapa itu ketupat digantun di atas kasihan oh tema contoh kenapa kemakanan terus kok ingat cipur ya oke ya penyerahan bunga oke awas ketupat sudah jelas tidak ada isinya ini ketupat kalau ada dari tadi tersinggung oke buka jalan buka jalan buka jalan oke Bontonopo from Bontonopo oh my god rame banget ya ini Bontonopo berjumlah personel sekitar 1342,13 km panjang sekali ya oke Bontonopo barisannya panjang sekali yes dan selanjutnya kita memanggil dari kecamatan Tamponopo bulu Tamponopo Tamponopo ini kak Dio bagaimana temanya kalau kita lihat disana kalau saya lihat temanya antara kapas dan matahari oke ini kak ini naik motor listrik ya bukan naik motor listrik ini naik gerobak oh tinggal tidak ini naik kok laharnya tidak tidak oke wow Tamponopo yeay yeay ya ada kuda tetap ceria ibunya senyum terus walaupun tadi ngumpul ya Tamponopo bulu skastir warna hitam kak skastir nah skastir lagi ya kuda hitam 4 mas oke, silahkan diserahkan oh aduh aduh Oh, enaknya Pak Wabung Kau yang ringan kau bikin malu-malu Iya, ada shading Mbak Tenu bikin malu-malu Ini aku wakil di belakang gitu, ibu ibu tadi Wai dodor-dodor Eh, yang kau mau ditunggangi sama ibu ibu Mbak Tenu udah komik Sudah menengahkan dikasih pembeli jilbab tadi Oke, topo bulu Mana tepuk tangannya Bukan kita dikasih ini Saya dikasih, kenapa? Sudah, Mbak Tenu bertengkar dong Gara-gara dodol di belakang Selanjutnya kecamatan apa ini, Erick? Kita masuk ke kecamatan Parigay 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 Oke, ijatik sekali, Parigay Parigay Oke Awas, awas, tolong, tolong Tolong, sama-sama keseder Tame, tame, tame Ibu ibu bapak Jangan kehalangi tau Tame dulu ibu, jangan kehalangi ibu Tame, tame ibu Lepas diis Tame lepas Tame, tangan Dabei dan, semoga menerima cat Tame enak, ada yang sedang selanjutnya Tame, tame ayoo, tame selamat menikmati selamat menikmati baik Pak Rigi ini Pak Rigi kayaknya memang matang di Anulomba 17 Agustus betul ya begitu dong sabit bicara ya sekarang selanjutnya kecamatan apa Erik? kecamatan menuju menuju puncak ini itu yang disumber bukan mamu itu itu mamu menuju kembali lewat saja kembali oke bisa kembali lewat ini lewat ya numpa lewat selanjutnya dari Bonto Marano Bonto Marano banyak supporternya disana yang banyak supporternya saya lihat ini kayaknya ini sama Bajeng selamat menikmati kecamatan Bonto Marano terdiri dari 6 desa 3 kelurahan berkomitmen 3S setia pada negara kesatuan depan Indonesia setia untuk melayani masyarakat sukseskan semua program pemerintah dan kesejahteraan masyarakat Bonto Marano yes 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 betul 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 hampir saya kira tidak ada yang ketiga wahai hancur semua kita disini pantasan kurang sinyal tinggi dulu antenenya betul betul selanjutnya wow ini tuan rumah ya tuan rumah kita kita sambut kecamatan tinggi moncong tema harmoni bineka tunggal ikat dipimpin langsung oleh capat tinggi moncong ada ibu is tulis di SIP dengan simbol Garuda berhias bunga segar Garuda digunakan sebagai lambang negara yang menggeberkan Indonesia adalah bangsa yang besar dan negara yang kuat warna kemasan pada burung Garuda melambangkan kejayaan dan keagunan kos pengiring menggunakan prajurit Garuda dengan poduan kostum harmoni of blue air kostum raga budaya ini sebagai simbol raga budaya yang hidup dalam harmoni bineka tunggal ikat dibacakan saat atrak di silam selamat menikmati selamat menikmati di silam terima kasih merkitasi merkitas sama stroberi ya ya data samban itu disitu Buka jalan Tabe kodong ibu-ibu Dede Tersambang Lanjut Tolong dulu Teman-teman keamanan Tolong dulu bapak Tabe minta maaf Penonton Kenapa langsung masuk-masuk Dari Kecepatan Bungaya Silahkan Kecepatan Bungaya Kecepatan Bungaya Dipipin langsung Camat Bungaya Bapak Haji Idriske SP didampingi ketua tim pengarah PKK Kecepatan Bungaya bersama Sekcam Bungaya Bapak Haji Ismail S.A.G.M.S.I Kecepatan Bungaya terletak di dataran tinggi Di atas pembukaan laut sekitar 636 meter Dengan luas 1.175,53 kilometer Terdiri dari 5 desa Dua kelurahan potensi sumber daya alam Porang Jagung kuning Beras Gula merah Madu Kecepatan Bungaya hadir di kota Bunga Malino Dengan membawa peserta defile 65 orang Banyaknya Kita foto sekali maju pantang mundur Lanjutkan pembangunan di Goa Dan selalu isi selatan Rewako Goa La Pemerta Jove 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 NA Jove I Bisa minta tepuk tangan dari Kecamatan Bunga EA Oke Ini bapak bunga hidup ya Selanjutnya kita sambut Kecamatan Bajeng Dia pilih tim dari Kecamatan Bajeng Mengangkat tema harmoni dalam keberagamaan Flora dan fauna Tim ini melibatkan masing-masing perwakilan Dari semua unsur pemerintah Kecamatan Bajeng 10 desa dan 4 kelurahan Dalam tim ini yang menjadi maskot Adalah Ibu Camat Bajeng Sebagai Putri Kupu-Kupu dan Sekcam Memakai kostum pohon Tim ini dibagi atas dua Yaitu tim inti dan tim pengiring Atau tim Hore Unsur yang ada di tim ini Tim inti yaitu Camat Sekcam Lura Kepala Desa Sekdes Beserta ketua tim pengarah PKK Desa dan Kelurahan Untuk tim pengiring Tim Hore melibatkan masing-masing perwakilan Dari staff Kecamatan Barat Desa dan juga Kelurahan Tim Kecamatan Bajeng Mengusuk Moto Kita bisa Kita kuat Karena kita kompak Di dalam kebersamaan Om Jokitu Bajeng Terima kasih telah menonton 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 selamat menikmati yang penting sudah yang penting bukan harimau yang datang kalau begitu tadi yang datang paling tinggi kubu-kubu selamat menikmati dan minta teman-teman kejamatan Bajeng oke ini tim Hore ya di belakang tim Hore-Hore katanya dan kita sambut selanjutnya dari Kejabatan Biring Bulu ribunya ribu-nya yang paling menolong selamat menikmati terima kasih ini jagung apa kita bawa kakak ini jagung sudah dikasih jagung sudah diwantes nah ini jagungnya tuh dibawa tuh oke banyak juga ya dari bring blue macan turun gunung ya nih baik siap ya macan katanya ini wortel merusak mata ya barusan saya lihat macan makan jagung Kak Adi wortel merusak mata tau kalau dicolok langsung di mata tau kita sambut oh ini kecamatan saya saya warganya memang disitu ketinggalan kecamatan Somba Opu di pimpin langsung oleh camat Somba Opu stikcam Somba Opu bersama Tripika Lura dan unsur PKK kecamatan Somba Opu hari dengan tema Ayam Jantan dari Timur Kukriyu dari Buta Goa hadir ke Satria Agung seorang raja dari Kerajaan Goa pejuang nasional dengan gelar Ayam Jantan dari Timur saya kira sniper dengan tekat merefleksikan keberanian patriotisme dan jiwa Satria Sultan Hasanuddin dibawa pagi Kerajaan Goa mempersembahkan pelayanan utama dan cinta baik untuk masyarakat Somba Opu yang sejahtera berkandilan selama kita pada selama Terima kasih telah menonton! 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 dan ini ayamnya akan kita traktir ke KFC ya kalau tidak di KFC ya Hisan lah ya lasuna Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.